Selamat siang teman-teman, nama saya Soekarnia dari Futurum Co-Profinance Advisory. Saya ingin buat satu video seri, ini adalah video pertama dari tiga video. Kita akan melihat aspek pinjaman dari bank. Adalah hal yang sangat normal di dalam kegiatan bisnis perusahaan, baiknya dalam tahap pengembangan, perusahaan kemudian memutuskan untuk memperoleh fasilitas kredit dari pihak bank. Nah, salah satu risk management dari pihak bank adalah kenakan proyek pinjaman atau fasilitas kredit itu umumnya untuk jangka waktu tertentu, misalnya katakan dalam 10 tahun. Nah, di sini cash flow itu kan di-generate oleh satu proyek investasi setiap tahun. Dan pihak bank ingin memastikan bahwa jumlah cash flow yang di-generate daripada bisnis atau proyek tersebut dapat diukur apakah cukup memadai untuk meng-cover pembayaran cicilan pokok maupun bunga setiap tahun. Nah, ratio itu umumnya dikenal sebagai Depth Service Coverage Ratio atau DSCR. Dan ini adalah terdiri dari jumlah cash flow per periode atau per tahun kemudian dibagi dengan jumlah cicilan pokok dan bunga. Oke, tentu perusahaan harus memastikan bahwa selama pinjaman itu belum dilunasi, DSCR dapat dipenuhi. Tapi di lain pihak, mungkin perusahaan lebih concern sebetulnya, oke kita tahu DSCR-nya, tapi yang jauh lebih penting adalah seperti berapa level payment atau berapa level cicilan pokok dan bunga yang harus ada atau dilakukan oleh perusahaan sehingga dapat memastikan pinjaman itu dapat dilunasi pada akhir tahun, katakanlah tahun ke-10, kalau periode pinjamannya adalah 10 tahun. Nah, saya akan memberikan, ini video pertama adalah video yang sederhana, yang penting kita dapat dulu konsepnya, nanti dalam video yang kedua dan ketiga saya akan bikin lebih kompleks, di mana kita ada target DSCR-nya. Jadi, dalam video pertama kita tidak ada target DSCR-nya, tapi kita akan lebih menghitung jumlah cicilan pokok dan bunga. Di sini kita tidak bisa menggunakan PMT, di mana biasanya orang akan cendung menggunakan PMT, karena suku bunganya kemungkinan besar bisa berubah-ubah. Oke, PMT menciarkan suku bunganya harus sama. Oke, sekarang saya akan memberikan contoh, misalnya katakan investasi, suatu project investment, cost, itu katakan, sorry saya rapikan sedikit, Excel-nya. Oke, jadi di sini, katakan di sini, dalam rupiah 100 miliar, katakan pinjaman dari bank, 100 miliar, jangka waktu pinjaman, ya betul, ya betul, kemudian, saya save dulu file-nya, save as, kita akan dalam book 1 dulu, berarti project investment cost-nya adalah 100 miliar, kemudian jangka waktu pinjaman, jangka waktu pinjamannya, misalnya depth term-nya, saya bikin mudah saja, misalnya 10 tahun, untuk sederhananya, kemudian, 10 tahun, 10 tahun, kemudian, jaring rasionya, misalnya di sini, jaring rasio itu adalah komposisi antara depth dengan equity, ini adalah komposisi depth, dibagi equity untuk pembiayaan suatu proyek, itu katakan 70%, ini bisa diubah-ubah, tapi sederhananya kita anggap depth itu adalah 70%, kemudian, nah sekarang berarti, berapa depth service-nya, depth service pay-nya berapa, ini adalah pokok, principle plus interest, kita ingin menggunakan satu, depth service pay-nya yang level, yang sama terus ya, berarti rupiah, oke, ini menjadi pertanyaan, kita tidak tahu berapa jumlahnya, akan kita hitung nantinya, jadi di sini, saya akan mulai, membangun, yaitu katakanlah, berarti di sini kita bikin use, and source, of project financing-nya, sorry, project-nya, jadi di sini, saya kasih bowl, nanti kalau usage-nya, berarti kita tahu ini digunakan, 100 miliar ya, kemudian, sumber dananya, sources-nya itu, komposisi depth-nya adalah, 70%, equity-nya adalah ini, jadi kita bisa tahu, depth-nya berarti, 70%, equity-nya adalah, berarti 100% dikurang, eh, depth, berarti 30%, oke, tinggal kita kali saja, kemudian, kemudian, oke, control-sips 1, berarti kita dapat, 100, sama-sama 100 miliar, sum, saya pakai ini, oke, 100 miliar, berarti kita bowl, saya kasih, berarti kita dapat 100 miliar, dengan 100 miliar, jadi sudah cocok, sekarang kita bangun, eh, timeline-nya ya, project timeline-nya, berarti di sini, saya bikin, 0, untuk starting-nya, kemudian 1, saya tarik, 10 bulan, eh, 12 bulan, oke, betul, 12 bulan, berarti, saya kasih warna, abu-abu, light sedikit, supaya menjadi lebih mudah, bedakan, taruh di tengah, oke, berarti kita ada 10 bulan, di sini, katakanlah, cash flow-nya, sudah fix ya, eh, kita sudah tahu, misalnya katakan, cash flow generated, eh, each, period, atau year, each year, katakan ini, kita sudah, dari forecast yang kita bikin, kita sudah tahu, berarti, eh, eh, anggaplah ya, ada, di sini, berarti, katakan ada, saya bikin ada dua ya, kita masukkan ada inflation, di index-nya, oke, misalnya ini 100, eh, mungkin 10 miliar, katakan setiap bulan, atau 7, 7,5 miliar, oke, 7,5 miliar, eh, kemudian inflation, saya katakan, ya, 5%, oke, kita bangun dulu, index-nya, berarti, kalau ini adalah 1, berarti tahun pertama, akan naik sebesar 5%, sorry, ini sama dengan 1, dikali 1, plus 5%, ini berarti, saya kasih, fix, Anda bisa ubah, invest-nya setiap bulan, eh, setiap tahun, tapi ini gampangnya, saya pakai 1 rate aja, eh, sorry, berarti ini, H4, H8, 19, C'mon, F4, oh, ini sudah sembuh, oke, F4 sudah, kemudian ini, saya tarik ke samping, oh, sorry, eh, Ctrl C, kemudian, saya tarik ke, sampai 12 periode, Ctrl V, oke, kita sudah dapatkan, oke, berarti kita sudah dapat, index-nya, nanti ini bisa kita, masukkan atau tidak, tidak terlalu sulit, eh, katakan sekarang kita mau, munculkan dua, misalnya, cash flow, without index, eh, cash flow-nya ya, jadi ini cash flow, oh, sorry, tadi cash flow-nya, generated easier, berarti 7,5 dulu, ini, ya, asumsinya, cash flow-nya, eh, initial cash flow, sorry, ini kita ganti aja, initial cash flow, oh, come on, come on, come on, oke, sekarang kita hitung cash flow-nya, cash flow, berarti, sorry, cash flow-nya, berarti, tinggal, ini adalah 7,5, periode pertama, kita tinggal kali dengan index-nya, kita pindahkan ke sini aja mungkin, supaya, lebih transparan, kemudian ini, kita kali dengan, inflation index, oke, inflation index, berarti H21-nya adalah fix, oke, berarti kita tinggal tarik ke samping, sorry, control C, kita tarik ke samping, control V, lalu kemudian kita munculkan, berarti 7M, setiap tahun akan naik, nilai cash flow-nya, oke, sehingga pada akhir, periode ke-12, itu adalah 13 miliar, ini kalau Anda terlalu tinggi, Anda bisa katakan, Anda ganti, 6 miliar juga boleh, untuk angka, cash flow itu penting, karena itu menyakutkan, reasonable atau tidak nantinya, oke, sekarang sudah case flow-nya kita dapat, saya akan bekerja tanpa inflasi dulu ya, supaya bisa kelihatan perubahannya, nanti kita bisa ubah, tidak terlalu sulit, kemudian, sesudah kita dapat cash flow-nya, kita sekarang harus, ini adalah cash flow after tax ya, jadi case flow after tax, ini berarti case flow after tax, oke, sekarang kita, akan menghitung, depth-nya ya, tentu, sekarang kita akan bikin depth-nya, kita akan bikin depth-nya, disini depth-nya berarti, depth, setelahnya itu corkscrew ya, corkscrew, di dalam, vanessa modeling, saya bikin bowl aja disini, supaya clear, sorry, ini saya majukan aja kesini, di cut, saya pindahkan ke B, column B, supaya, paste, oke, berarti kita disini bikin, beginning balance, kemudian, kita harus, depth repayment, less depth repayment, sorry, depth repayment, ini yang pokoknya saja, only principle only, kemudian, ending balance, oke, kita dapat ending balance, ya tentu, kalau Anda, punya pinjaman, ya Anda harus bayar bunganya, ya, kita belum masukin, bunganya ya, oke, saya lupa tadi masukin bunganya, ya, disini kita bisa, bisa munculkan interest, rate, depth interest rate-nya, depth interest rate-nya, asumsinya, misalnya, ini floating ya, floating, berarti, katakan, bisa berubah-ubah, misalnya, tahun pertama, Anda katakan lah, pinjamannya 10%, bunganya, kemudian, nanti Anda bisa ubah sendiri nih, katakan, 10% tetap, tahun ketiga, setengah persen, kemudian, tahun keempat, katakan, tetap 10,5%, kemudian, tahun kelima, turun lagi ke 10%, kemudian, Anda katakan, tahun ke enam, menjadi, ya, ada, 9,75%, kemudian, tahun ketujuhnya, Anda bisa, muncul, katakan lah, 11%, bahkan lebih tinggi, mungkin terlalu tinggi ya, 10,75%, kemudian, disini, misalnya, katakan, 10,5%, kemudian, 11%, naik kembali, kemudian, bertahan di 11%, kemudian, turun ke 10%, oke, jadi, disini, kita lihat, suku bunganya berubah-ubah, oke, saya save dulu, ctrl S, eee, kemudian, sesudah interest-nya, kita dapat, berarti, kita harus hitung, eee, interest expand-nya ya, karena, pinjaman, pasti, yang penting interest-nya, berarti, kita hitung sekarang, debt, interest, payment, eee, disini, berarti, tinggal dikali aja, oh iya, saya bikin balance-nya, belum bikin ya, kita bikin dulu, corkscrew-nya, ini sama dengan, saldo, saldo akhir, debt repayment-nya, saya belum bikin, saya bikin dulu, tempatnya, pasti, ini adalah debt, eee, principal payment, kemudian, baru kita hitung, debt, eee, service payment, ini berarti, interest, eee, principal plus, principal, plus interest, oke, 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 berarti, nanti debt repayment-nya, itu akan diambil, dari sini, ya, kemudian, ending balance-nya, sama dengan, beginning, dikurang ending, oke, kemudian, ini kita copy, ke kanan, eh, sorry, copy ke kanan, sampai, bulan 12, eh, periode ke 12, semudian kita, ini, sementara masih 0, gak apa-apa, karena belum saya masukkan saldo, beginning balance-nya, nah, sekarang pertanyaannya, beginning balance-nya berapa, nah, setidak terlalu sulit, beginning balance-nya adalah, sama dengan, eee, tadi yang di atas, pinjamannya adalah 70 miliar, ya, kita lihat angkanya udah mulai terbentuk, saya rapihkan sebentar, format-nya, oke, eee, kita bikin, eee, up, draw, sip, dari 70 miliar, berarti sekarang kita harus hitung, eee, depth interest payment-nya, yaitu kita kali, bunga, dikali dengan beginning balance, oke, saya ctrl C, kita udah dapet bunganya, eee, 7M, berarti sementara 7M, karena bunga, kita belum dapet, debt principal payment-nya, nah, debt principal payment-nya, eee, berarti, harus sama, oke, debt principal payment-nya, kita harus ngambil dari, tadi dari bawah ya, dari sini ya, debt principal payment-nya, berarti itu, akan sama dengan, cicilannya yang akan kita hitung, kita kurangin dengan bunganya, oke, sederhana kan, oh, 7M, oke, sorry, ini berarti, oh, karena nih, depth service payment-nya, belum kita bentuk, nah, ini nanti kita harus hitung, itu sama dengan, eee, disini, saya kasih warna kuning aja, ini yang kita cari, sebabnya, saya kasih warna kuning, oke, ini yang, ini yang, ini yang harus kita cari jumlahnya, nanti kita bisa menggunakan goal 6, sebetulnya tidak terlalu sulit, eee, berarti ini sama dengan, ini yang kita cari, ya, kita evo dulu, kita kunci, lalu kita, kali, karena ini periodenya, sama dengan 12 bulan, berarti dia harus sama dengan, dengan, eee, terms payment-nya, 10 bulan berarti ya, oke, eee, sip, lalu ini kita copy ke, ke kanan, ctrl V, sementara masih 0, karena kita lagi, eee, belum cari angkanya, ini kita ctrl C dulu, bunga unsur daripada penjaman pokoknya, V, oke, biarkan dulu, masih berantakan, gak apa-apa, nanti dengar, nanti, nah, kodan sesudah kita tahu, eee, kita siapkan dulu ya, formatnya ini, eee, ctrl S, kita harus bikin dulu, equity cash flow-nya ya, equity cash flow-nya, berarti itu sama dengan, cash flow setiap, setiap bulan, eee, kita harus minusin dengan, cash flow yang kita bayar untuk, bunga dan pokok, oke, eee, kemudian saya copy ke kanan, ctrl C, saya ctrl V, oke, biarkan dulu, belum rapi, tapi biasanya, nanti kita akan hitung, equity IRR, jadi ini sama dengan, eee, berapa tadi investasi awalnya, 30M, kita taruh minus, gak bisa kita hitung nanti IRR-nya, oke, kita sudah dapat, oop, sorry, ini kan 6M pertama, oh, ini periode pertama, ya oke, benar, kemudian kita siapkan dulu IRR-nya, berarti equity IRR, sama dengan, saya taruh disini aja ya, saya kasih warna, biru, ini rumusnya adalah IRR simple aja, berarti tinggal anda, pakai, oke, angkanya 17%, cukup indah, eee, kemudian tinggal kita ngitung, ya, tadi saya sudah katakan, ada targetnya itu, kita bisa tahu berapa jumlah pembayarannya, untuk pembayaran bunga dan pokok, kemudian kita bisa tahu, equity IRR-nya, yang terakhir adalah, depth service coverage ratio-nya, ini penting, sorry, mungkin kita taruh di atas aja, depth service insert, ya, saya taruh disini, depth service coverage ratio, oke, itu berarti sama dengan, oke, pakai if aja ya, jadi kalau disini, if, come on, come on, if, eee, ini, sama dengan, atau tidak sama dengan 0 ya, berarti, kita tinggal, menghitung, after cash flow, dibagi dengan, pembayaran ini, bunga dan pokok, kalau tidak, ya, berarti kita munculkan, eee, na, oke, sip, ini sudah selesai, kita tinggal copy ke, sorry, kita copy, ke kanan, oke, angkanya belum keluar, karena nanti kita akan menggunakan goal seek, jadi, jangan khawatir, oke, sudah kita siapkan semua, DSR nya sudah, kemudian, debt service nya sudah kita siapkan juga, sekarang kita tinggal, menghitung dengan menggunakan goal seek, oke, eee, disini berarti targetnya adalah, eee, kalau, kita kan ingin memastikan bahwa pada akhir, periode ini, sama dengan 0, ya, jadi jumlah pinjamannya, harus sama dengan 0, karena kan kita lunasin, berarti, yang penting adalah, V26 nya harus 0, berarti saya kasih warna disini, misalnya, hijau ya, atau red juga boleh, karena dia harus 0, berarti, kita tinggal, target depth balance nya disini, berarti saya munculkan disini, insert, berarti, target depth balance, at end of depth term, itu harus 0, berarti itu, kita harus hitung, berarti kita bisa, oke, sum product ya, untuk menghitung tersebut, sum product, daripada, depth ini, depth balance nya, dan kita kali, dari periode pertama, itu sama dengan, 10, oke, oke, ini angkanya belum, keluar ya, karena kita belum, kita belum gunakan, goal seek, ini saya bikin, f4 dulu, oke, sekarang, tinggal kita menggunakan, fungsi goal seek, jadi, saya kasih, tanda, using goal seek, oke, easy, oke, anda tinggal pergi ke, terus saya save dulu, anda pergi ke, data, kemudian, what if analysis, anda ke goal seek, kemudian, set sell, this, harus sama dengan 0, dengan changing, H7, oke, kemudian, tinggal run, oke, sedang dibaca, sudah ketemu angkanya, yaitu, periodenya harus, 7,7 M, 77 miliar, 77 M, oke, 77 miliar, kita sebentar, buktikan dulu, oh, tidak bekerja ini, sebentar, oke, sebentar, sebentar, Sudah mengatушки, Tunggu yang terifornial, University, yang lebih banyak, terli mm, kita harus voiture kurang, dan menunggu yang lebih banyak, sama Psalm, Tunggu, yang lebih banyak, dan tema juga soak, yang lebih banyak, Bukim, Tunggu yang lebih banyak, dan handle, flow merah, dan tなら, Oke saya lanjut Tadi kesalahannya adalah Saya lihat di depth service payment Ini saya belum Mengkunci yang H5 nya Untuk yang depth term nya Kalau ini saya kunci Itu berarti kan Saya copy ke kanan Ya karena ini jadi bergerak Sel nya Oke Ctrl V Oke sekarang saya running kembali Gold stick saya Gold stick disini berarti set Set sell Ini harus sama dengan 0 Ya karena sudah lunas Berarti changing sell nya ini Kita running Berarti ini Saya ganti Jadi kalau kita perhatikan disini Harus Pembayarannya 11 miliar Setiap Saya save dulu ya Harus 11 miliar 0,5 Kita bisa lihat bahwa Apakah ini bekerja Saya kecilkan screen nya dulu Supaya kita bisa lihat Berarti Oke Dscr nya Oh sorry tadi kurang Ini di copy ke kanan Ctrl C Ctrl V Oke ini saya ctrl C dulu Saya ctrl V Loh Tidak tertarik Oh Karena saldo nya sudah 0 Berarti Sebentar saya stop Terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 kalau kita bikin summary lagi, satu disini untuk equity IRR nya disini saya copy dari bawah berarti masih negatif ya, jadi kalau cash flow nya bahkan 12 miliar aja masih belum indah walaupun memang bisa lunas tapi equity IRR nya, katakan equity IRR nya kita ingin dapat saya gak tau, misalnya kita mau positif, berarti ini harus diatas 12 miliar katakan kita pakai, saya gak tau, katakan ada 15 miliar ya ini belum saya masukkan inflasi ya, kita masih flat kemudian berarti kalau lihat begini equity nya 11% nih ya jadi kalau 15 miliar berarti 11% di SCR nya bagus sekali, 1,4 hampir hapus setengah kali dan memang tetap cicilannya 10,4 miliar setiap periode ya, oke dari video ini jadi mudah-mudahan anda bisa belajar sesuatu ya bahwa dengan menggunakan goal seek kita bisa menganalisa banyak hal oke ini adalah video yang pertama dari project financing nanti kita akan belajar lagi dalam video yang kedua dan ketiga dimana disini tadi kan ini adalah menghitung target debt service pay nya principal interest nanti disitu kita akan menghitung dengan variatif yang lebih kaya sehingga kita bisa memahami benar-benar bagaimana penerapannya dalam project financing oke, kemudian ini bermanfaat bagi anda dan jangan lupa mengunjungi website kami www.futurumkorfinan.com oke, atau email kepada kami terima kasih atas